Berbahagialah ia yang percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana Saudara-saudari yang terkasih Natal merupakan peristiwa iman Iman bahwa Allah sungguh mengasihi manusia, mengasihi kita Dan ini terlihat dalam dua tokoh yang luar biasa yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini Maria dan Elisabeth Mereka adalah orang yang kepadanya apa yang difirmankan Tuhan sungguh terlaksana Kita tahu Maria menjadi bunda penebus dan Elisabeth menjadi bunda Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi Tuhan Dan semuanya itu terjadi menjadi nyata Karena mereka berdua sungguh percaya kepada kasih karunia dari Allah Sebagaimana yang juga disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria ketika awal bertemu Jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah Saudara-saudari yang terkasih Kasih karunia Allah Sungguh untuk kita semua Dan inilah bagi kita saat ini Seperti juga bagi Maria dan Elisabeth Satu hal yang sungguh patut kita percayai bahwa kasih karunia Allah Sungguh besar kepada kita Yohanes 3.16 Sabda Tuhan Menyatakan Begitu besar kasih Allah akan dunia Sehingga ia merelakan anaknya yang tunggal Supaya barang siapa percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup yang kekal Ini sabda Tuhan untuk kita semua Dan Yesus yang kita ikuti Allah yang menjilma Juga menyampaikan kepada kita Siapa kita ini Aku tidak lagi menyebut kalian hamba Melainkan sahabat Ini sabda Tuhan untuk kita Ini kasih karunia Allah untuk kita Kita bukan lagi hamba Ciptaan Tapi sahabat Sahabat dari Allah sendiri Yang menjilma menjadi manusia Yesus Dan lagi Yesus menyatakan Sahabat-sahabatku adalah mereka yang Menuruti perintahku Tinggal di dalam aku Dan barang siapa Mengikuti perintahku Tinggal di dalam aku Aku akan tinggal Di dalam dia Dan apapun yang dia minta kepadaku Aku akan memberikannya Sudara Begitu luar biasa Kasih karunia Allah Untuk kita Yang menyatakan Bahwa Anak yang tunggal Diserahkan Diserahkan supaya kita selamat Dan sang anak sendiri Menyatakan Bagi yang percaya Dan mengikutinya Tinggal di dalam dia Apapun yang Dia minta Akan Dia berikan Kurang apa Kurang apa Dan lebih lagi dari itu Dan barang siapa Percaya aku Tinggal di dalam aku Aku akan membangkitkannya Pada Akhir Jaman Kasih karunia Yang begitu luar biasa Diberikan untuk kita Untuk segala sesuatu Yang kita perlukan Selama di dunia ini Dan juga yang kita perlukan Saatnya kita meninggalkan Dunia ini Yaitu hidup kekal Percayakah kita Akan kasih karunia ini Seperti Maria Dan Elizabeth Percaya akan yang Dikatakan Tuhan Kepada mereka Dan karena Mereka percaya Maka semuanya Terjadi Maka kalau dikatakan Bahwa mujizat itu Sejauh Kita percaya Kalau kita percaya Maka Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Untuk menjadikan nyata Karena Semuanya memang Sudah disabdakan Oleh Tuhan Yesus Untuk kita yang percaya Kalau kamu Percaya Mengikuti perintahku Tinggal di dalam aku Aku akan tinggal di dalam kamu Dan apapun yang kamu minta Aku akan Memberikannya Maka Menyambut Natal Iman Percaya Menjadi kekuatan utama kita Menjadi kekuatan utama kita Untuk Membuat apa yang memang Tuhan sabdakan kepada kita Itu nyata Dan dalam peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth ini Saudara yang terkasih Dalam kehidupan nyata Sehari-hari kita Iman Iman Percaya ini Nyata dalam Relasi Bagaimana Maria Dan Elizabeth Berelasi Tidak hanya mereka Percaya kepada Kasih karunia Tuhan Tetapi Iman akan Kasih karunia Tuhan Yang mereka percaya Bahwa Allah Memilih mereka Mengasih mereka Dijadikan dasar Untuk bagaimana juga Percaya kepada Orang lain Bagaimana Maria Percaya kepada Elizabeth Bahwa dia juga Dikarunia Tuhan Dan bagaimana Elizabeth juga Percaya kepada Maria Bahwa dia juga Dikasih Karunia Tuhan Bagaimana Dalam relasi Kita dengan Sesama Kita juga Mau percaya Kepada setiap orang Bahwa kasih karunia Tuhan Tidak hanya untukku Tetapi juga Hadir dalam setiap Orang-orang Yang aku Jumpai Dalam Hal praktis Konkret kita Bisa melihat Bagaimana kita Dalam keluarga Bagaimana suami Sungguh percaya Kepada istri Bagaimana istri Sungguh percaya Kepada suami Dan tentunya Masing-masing Bagaimana bisa Menjadi pribadi Yang Bisa dipercaya Dalam hidup Menggereja Bagaimana kita Percaya kepada Saudara-saudara kita Dengan Semua kasih karunia Yang Tuhan berikan Rasul Paulus Mengatakan Banyak karunia Yang Tuhan Berikan Banyak karunia Tapi berasal Dari Saturo Ada yang Mendapat karunia Untuk Bernubuat Ada yang Mendapat karunia Untuk Mengajar Dalam kehidupan Kebersamaan kita Ada yang Mendapat karunia Untuk Bernyanyi Seperti kur Ada yang Mendapat karunia Untuk Mewartakan Sebagai lektor Ada yang Mendapat karunia Untuk Mengajar Kata Kese Ada yang Mendapat karunia Untuk melayani Di altar Seperti Misdinar Dan bagaimana Kita Percaya Kepada Saudara-saudara Kita itu Bahwa mereka Mendapat karunia Itu Bukan Sebaliknya Lalu Tidak Percaya Nah Lalu Seperti Maria Dan Elizabeth Mereka Yang Percaya Akan Kasih Karunia Allah Ini Sehingga Apa yang Disabdakan Tuhan Kepada Mereka Terlaksana Demikian Juga Ketika Kita Percaya Sungguh Bahwa Kasih Karunia Allah Bersama Kita Maka Apapun Yang Tuhan Sabdakan Kepada Kita Itu Akan Terjadi Dan Dalam Relasi Sehari-hari Kita Pun Juga Berani Untuk Percaya Kepada Saudara Kita Bahwa Kasih Karunia Menyertai Mereka Siapapun Mereka Itu Seperti Maria Tidak Menganggap Kamu Elizabeth Sudah Tua Kelompok Tua Enggak Mau Aku Mengunjungi Kamu Tidak Mungkin Kasih Karunia Allah Ada Pada Kamu Juga Sebaliknya Elizabeth Tidak Mungkin Kasih Karunia Allah Ada Pada Maria Masih Muda Begitu Menjadi Bunda Allah Tidak Ada Mustahil Bagi Tuhan Tidak Ada Pembedaan Ini Dan Itu Kelompok Ini Dan Itu Kasih Karunia Allah Hadir Untuk Siapapun Yang Percaya Kepadanya Mari Saudara Ku yang Terkasih Kita Sambut Kasih Allah Dalam Perayaan Natal Yang Sebentar lagi Kita Akan Rayakan Kita Sambut Dengan Iman Percaya Bahwa Allah Sungguh Mengasih Kita Dan Kita Juga Mau Seperti Bunda Maria Dan Elizabeth Percaya Juga Kepada Semua Orang Bahwa Kasih Karunia Allah Hadir Dalam Diri Sama Kita Dan Semoga Karenanya Relasi Kita Kebersamaan Kita Semakin Dieratkan Dikuatkan Karena Kita Saling Percaya Satu Sama Lain Rahmat Tuhan Menyerdai Kita Amin Sampai